Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini teman-teman, saya akan kasih judul Tentang jaringan Pai Mahal Halo rekan-rekan Pai Network Semuanya, semoga anda sehat-sehat selalu Anda panjang umur, murah rejeki Amin Sekali lagi, izinkan saya pada kesempatan ini Untuk mengabarkan sesuatu yang sangat-sangat prestisius Sangat-sangat luar-luar biasa Jadi teman-teman Jadi untuk video ini Saya akan jelaskan tentang kesempatan ini untuk bersekolah Itu dia Terutama Bagi mereka yang menganggap Pai murah Atau terlalu mahal Untuk memulai dengan 314.159 dolar Memulai dengan Saya tidak akan mencoba Membandingkan jaringan Pai Dengan coin atau token lain di luar sana Karena mereka tidak cocok dengan Pai Network Kecuali Bitcoin Sebagai bapak crypto currency Anda akan setuju dengan saya Bahwa coin crypto pertama Dan paling mahal saat ini adalah Bitcoin Atau BTC Katakan kepadaku Berapa banyak dari Anda Yang mampu membelinya sekarang Berapa banyak dari Anda Yang bahkan memiliki akun Bitcoin Yang memulai Bitcoin Saya yakin sedikit Jika ada Yang pertama Sebesar Bitcoin Ini adalah Teknologi Web 1 Pai adalah Teknologi Web 3 Titik Kosok Kedua Bitcoin Tidak memiliki KYC Terpusat Sedangkan jaringan Pai Menghadirkan solusi KYC Atau KYC Yang inklusif Dan murah Yang dapat diakses Secara global Lalu yang ketiga Bitcoin Tidak memiliki media sosial Sedangkan jaringan Pai Menghubungkan kita Semua Melalui Obrolan Yang keempat Bitcoin Tidak memiliki Utilitas Sedangkan Pai Network Telah membangun Platform Utilitas Kripto Terbaik Yang pernah ada Yang kelima Bitcoin Berisiko Dan dapat Digunakan oleh Orang yang Tidak dikenal Atau Dalam tanda buruk Penjahat Jaringan Pai Jaringan Pai Mengenal Kita Semua Melalui KYC Aman Dan Nyaman Yang keenam Bitcoin Tidak memiliki Dukungan Besar-besaran Dari Akar rumput Sedangkan Jaringan Pai Memiliki Audiens Yang Paling Banyak Mendukung Lebih dari 37 Juta Dan Masih Terus Bertambah Dari Waktu Ke Waktu Yang Ketujuh Bitcoin Membutuhkan Waktu Hampir 10 Tahun Sebelum Pengakuan Global Sedangkan Jaringan Pai Kurang Dari 4 Tahun Dan Sudah Sangat Dikenal Yang Kedelapan Bitcoin Tidak Stabil Dari Harga Pernah Mencapai A69 Rp. Menjadi Rp. Rp. Dan Bisa Lebih Rendah Atau Lebih Tinggi Sedangkan Jaringan Pai Stabil Dan Progresif Yang Kesembilan Bitcoin Tidak Memiliki Wajah Prajurit Atau Tim Inti Dan Tidak Dikenal Sedangkan Jaringan Pai Memiliki Wajah Dan Kita Semua Tahu Tim Inti Yang Kesemuluh Bitcoin Mahal Untuk Ditambang Dan Berbahaya Bagi Bumi Kita Sedangkan Jaringan Pai Ramah Lingkungan Dan Menambang Itu Mudah Dan Murah Hanya Dari Ponsel Anda Ini Bukan Untuk Mengatakan Bitcoin Itu Buruk Tidak Sama Sekali Tetapi Seperti Yang Dikatakan Para Pendiri Jaringan Pai Mereka Telah Melihat Kekurangan Bitcoin Dan Membalikkan Teknologi Untuk Membawa Perubahan Mereka Akan Membuat Hidup Lebih Mudah Bagi Kebanyakan Dari Kita Dan Bebaskan Kami Dari Kebijakan Dan Perbudakan Pemerintah Yang Buruk Mari Kita Dukung Pai Network Saya Percaya Pada Jaringan Pai Saya Menyukai Inovasi Pai Dan Saya Akan Meng Kampanyekan Pai Pai Adalah 314.159 9 Dolar Dan Pai Akan Langka Dan Sangat Mahal Nilai Pai Anda Itu teman-teman Ya Jadi Tidak Dalam Rangka Membanding-bandingkan Antara Bitcoin Dan Pai Network Tetapi Bagi Para Pemain Tentu Saja Sudah Sangat Sangat Memahami Saya Juga Mengenal Betul Cerita Tentang Bitcoin Awal Mulanya Sampai Hari Ini Ya Dengan Segala Informasi Yang Telah Dapatkan Dari Berbagai Macam Sumber Media Dan Pai Network Juga Saya Mengambil Kesempatan Karena Tidak Ingin Menyesali Seperti Kisah Bitcoin Dahulu Kisah Ethereum Dahulu Semoga Di Pai Tidak Terulang Penyesalan Dikinya Itu Teman-teman Ya Mudah-mudahan Bisa Dipahami Menambah Wawasan Kita Menambah Cakrawala Berpikir Kita Bahwa Hadirnya Pai Semoga Ini Bisa Memberikan Dampak Yang Positif Manfaat Yang Baik Untuk Orang Banyak Nah Di Beberapa Negara Hari Ini Sedang Panik Ya Karena Akan Mengalami Sebuah Inflasi Ketika Inflasi Itu Terjadi Anda Tidak Bisa Bayangkan Kita Semua Tidak Bisa Bayangkan Perekonomian Akan Hujur Saudara Saudara Oleh Karenanya Salah Satu Yang Mungkin Masih Mungkin Teman-teman Bisa Menyelamatkan Perekonomian Adalah Dengan Hadirnya Uang Digital Five Network Yang Terdesentralisasi Ketika kita Bicara Tentang Uang Fiat Ini Masih Diatur Oleh Sistem Atau Regulasi Pemerintah Yang Kebijakan-kebijakannya Selalu Tidak Berpihak Kepada Orang Banyak Inilah Kenapa Perlu Lahir Yang Namanya Teknologi Mata Uang Digital Pai Network Sukses Semuanya Salam Kairan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax